Yes, halo guys, balik lagi di channel gue, Chris Lukita, channel GSL guys, gue baru balik lagi akan nge-react yang Mamamu Ini ada listnya kan lumayan banyak guys, sekitar ada 10 lagu nih guys yang kalian rekomendasiin Dan ketemu yang namanya Egoistik guys, gue gak tau nih, gue penasaran, makin penasaran Gue suka banget sama cara attitude mereka, personality-nya mereka, cara aransemen mereka, gue suka banget guys Dan itu nge-blend banget sama suara-suara mereka dengan musiknya guys, sangat nge-blend Jadi sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, ceplok Oke, hip-hip hura, kita langsung mulai guys ya Langsung ini gue udah buka nih, Mamamu yang Egoistik Gue penasaran seperti apa, langsung kita reak, 1, 2, acaplok Oke Ini moodsnya Frigian guys, jadi moods ketiga nih ya Jadi nuansanya lebih Latin, lebih Mexico-Mexico-an, Spanyol-Spanyolan, kayak gitu lah guys ya Ini keren sih, ini ngusung tema lagi, cara latin lagi guys Kayak ayah ya, eh ayah gak, ayah kayak ini ya, Mesir-Mesir gitu Oh nice Aduh, ini ngeliat kuasa gila ya Ini mereka seksi banget guys ya, penampilannya emang oke banget Dan video klipnya gue suka banget guys, dimulai dengan gitar ya Gitar teng-teng-teng, teng-teng-teng-teng Di kiri sama kanan Lanjut Oh disitu juga ada vokalnya, vokalnya ada di ini ya, apa di Pen ke kanan, ke kanan itu yang suaranya ada di filter sama di distorsi Yang kiri malah di cut high-nya guys, jadi dapet unsur low-nya, dapet unsur high-nya Ini nice banget Nah, tuh Aduh, vokalnya Gila mereka tuh emang vokalis banget guys ya, Mama mau itu emang bener-bener mereka penyanyi Ini bahkan si magnetnya ya si, siapa? Kuasa ya, kuasa kalau gak salah guys Gokil suaranya Oh nice mix Itu like itu guys, pertama dia satu suara, dipecah satu Apa, take-nya 4 kali kayak guys, ini double di tengah Kiri kanan dipend kiri sama kanan Terus yang bagian part 2, keren banget Dibikin langsung harmony ambil suara tiga ya kalau gak salah ya yang suara atas ya guys ini the best banget disini nih kan masih senada nih yang ini oh nice ini jelas sih semua vokalis guys gue sih udah mulai percaya gue the best tuh kok yang ini gue masih lupa nih waduh itu peralian vokalnya guys nih peralian vokalnya nah nih aduh enak banget wow itu fill in aja fill in-fill in lagu-lagu ini guys lagu-lagu kayak di Brazil gitu oh ini nice pas moonbill masuk nih guys ini gak ada bass cuman gitar masih biasa cuman ditambahin dinamikanya di sorry kick drum nice dan suaranya ini untuk kartu gue di cewe deh termasuk kayak low gitu guys ya low gini dan itu ditambahin efek-efek suara-suara air pluk gitu ya asik banget pluk pluk di up nih asik banget eh tadi plate ya nih iya tadi ya lebar banget disini buset dia pake scene nanti guys ini scene-nya lebih poly jadi bisa nge-chord ya bang disini nih ini gue suka banget ya ini vokalnya udah di compress ya jadi kayak dia kan attack gitu tuh di bagian sini nih compress itu di compress sama dia di double guys ini gue suka banget nih ada suara low-nya juga ambil rendah asik tuh gak guys tuh dia sampe dance-dance-nya juga konsepnya gue suka banget guys serius nih ulang lagi perah asik nice gue suka banget disini dia lebih-lebih lagu-lagunya ini guys ya apa fast and furious kalo kalian pernah nonton musik-musiknya kayak gitu kan kayak di pantai mobil balap-balap lebih latin sih memang sih nice banget ini ngambil suaranya nih lumayan banyak nih guys suara satunya apa beberapa suara atasnya juga diambil beberapa ini keren banget mixingnya serius oh ya by the way gue gak pake headphone guys karena ini posisi speaker gue udah calibrate jadi suaranya lumayan flat dan gue dapet frekuensi apa yang gue mau jadi gue bisa denger lumayan detail disini guys gue by the way pake spek speaker speaker Yamaha HS80M kalo kalian penasaran itu yang dipake sama di SM Town juga tuh studio SM Town lanjut nah disini dynamic-nya ada diturunin lebih turun guys tadi yang pertama kan RPG gitar gitu kan sekarang cuman dia ambil root chord-nya doang nice transisi dipecah itu manis banget sih ini guys kalo kalian denger pake headphone atau gak pake speaker flat ini mid-low-nya gue suka banget guys sama detail high frekuensinya bener-bener mixnya enak banget guys tuh udah masuk tuh pak 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 kayak keluarga percussion lah guys beratnya tuh pak pak nice banget uh nice bassnya masuk kayak begitu bassnya asik banget bass lainnya guys vibe-nya lebih latin lagi disini itu kayak suara gitar ya kayak di pan kiri-kanan guys tet tet kalo kalian perhatiin nih guys nih oh iya gitar gitar cuman dia mulai masuk suara-suara lebih crunch lebih overdrive gitu guys jadi gain-nya lebih 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 gitu lah nih gue denger kayak ada suara brass juga ya oke part sini lagi ya nice video clipnya keren banget sih artistik banget guys nice gue suka banget kayak begini tuh ada part gitar keren banget guys ini makni mukanya serem banget keren sih guys gue suka banget sih tuh asik mukanya tuh karakter ya guys gue gampang inget ya walaupun gue belum kenal namanya tapi mukanya mereka masing-masing punya karakter guys gue suka yangnya dari situ sih oh nice video clipnya guys keren banget keren banget wuuh nice ini kayak sedikit di di compress apa bukan compress di sidechain kan nget-nget yang si scene kiri ini guys di kiri kuping kalian nih kalau gak salah iya kiri kuping oh nice gila suaranya guys ya suaranya beneran nih dia udah ngetik di microphone yang mahal dengan karakter suara yang bagus banget jadi capture suaranya tuh bodinya asik banget suara bodi apa voice-nya gitu nih disini nih sikat wah enak banget karakternya buset kusing gue kalau nge-react mamamu ini guys ini CGI ya iyalah CGI ya kalau gak udah lebih makan guys disini juga build up nya gue suka nih guys mid masuk kick masuk low nya itu asik banget muncul voice-set dance nya keren video clipnya ada api-api gini nih kontrasnya dapet banget guys gue suka banget sih parah tuh gitar dibakar pula tuh aduh yang adlipsnya apa tuh guys yang tadi seharusnya guys soalnya yang di shot ya itu keren banget guys adlipsnya gak ada yang murahan tau gak gokil parah tuh oh nice eh vokalnya double ya coba-coba nih bagian sini nih guys ini ngambil dari situ keren ya detailingnya bagus banget tuh dan vokalnya juga depthnya pake reverb juga nih guys buat dapet depth belakangnya gitu jadi dia tetep up front tetep depth di belakangnya tuh gue suka banget detailing sini nih guys tempat tadi pas adlips jadi ada dimensi disini guys tuh jadi vokal utama disini dia disini nih walaupun sama-sama dia rada di pairing ke kiri nice banget parah tuh ya berasa ya dimensinya guys ya berasa gak dimensinya tuh vokal utama sama adlips sama backing vokalnya ibaratnya sama dia punya double-an dapet dimensi dikasih reverb sih backing vokal adlipsnya itu keren banget aduh low bassnya subnya tidak banget ya nemenin banget guys di bagian low itu parah aduh dance-dance nya itu dance-dance nya kok bisa begitu guys ya nyitain dance nya tuh nih aduh keren banget terus di background ini ada hapi-hapi itu kayak gimana gitu guys ya ampun kuasa gokil kemana ah itu berasa tuh guys berasa tuh guys reverb ini ya pas terakhir ini kan musiknya lebih gak ada cuman keliatan vokal itu weng disini nih reverb ini guys nih kebelakang gitu ya bener gak sekali lagi nih guys ya keren parah sih iya oh nice gila mamamu pecah sih ini gue pause dulu guys ya gila ini kalo ngebahas mamamu jujur aja gue makin cinta banget guys gue ngebahas tuh dari yang pertama ayat terus apa namanya dingga ya dingga ini sekarang egoistik ini top gandos banget guys serius nih mixingnya gue suka banget dia dynamic compressor juga berjalan banget jadi setiap frekuensi tuh rapet banget pergerakannya gak terlalu banyak tapi jadi manis banget guys terus dia punya aransemen juga ada yang dilangin kicknya permainan gitar akustnya kayaknya ini semua instrumen yang masuk sini semuanya ajep banget guys dan vokal mereka terutama itu gue gue gak ngerti deh guys vokal keren-keren banget apalagi sama ditambah dengan visual mereka yang seperti itu jadi gue bilang paket komplit guys oke guys sekian dulu direct gue dari gue mamamu yang judulnya egoistik jangan lupa untuk like, share and komen di video jangan lupa untuk pencet tombol sebreak bye bye